yang pertama saya akan pasang kabel merah nah sekarang sudah menyala ini disini terbaca 7,5 Watt ya di kisaran 384 Watt teman-teman halo teman-teman semuanya berjumpa lagi di LBD Channel di video kali ini saya akan membagikan cara pemasangan kabel pada sebuah Wattmeter Digital di simulasi ini saya menggunakan Wattmeter Digital dengan tipe atau model P06S strip 100 untuk read powernya maksimum 22.000 Watt kemudian read currentnya 100 A maksimum untuk standby powernya 1 Watt kurang lebih ya kemudian untuk akurasi pengukuran ini level 1 kemudian alat ini bisa bekerja di rentang voltase di antara 110 V sampai dengan 250 V nah untuk mereknya disini tidak tercantum ya tidak ada merek tapi alat ini saya pikir ini cukup bagus dalam satu alat bisa menampilkan 6 macam pengukuran seperti voltase kemudian jumlah energi yang terpakai kemudian ampere nya terus ada power vector kemudian kilowatt yang KWH yang sudah terpakai dan juga ada frekuensi nya nah seperti apa cara pemasangan kabel nya kita lanjut pasang kabel nya nah ini adalah city nya ya atau current sand nya ada 2 kabel merah dan hitam nanti saya akan tunjukkan cara pemasangan nya ya nah ini untuk unit nya wattmeter nya dengan harga 130 ribuan saya beli di marketplace ini cukup bagus ya kalau dari finishing nya saya lihat cukup kokoh semoga saja awet nanti saya pakai di box panel PLTS saya nah ini untuk tampak belakangnya ada 4 terminal ya terminal 1 2 3 dan 4 untuk terminal 1 ini nanti untuk kabel dari city nya ini yang merah kita taruh di nomor 1 yang item di nomor 2 kemudian 3 dan 4 ini 3 nya netral nya input 4 nya sebagai fasanya input dan gabung juga dengan yang output nya nanti oke teman teman sekarang kita lanjutkan pemasangan kabel nya yang pertama saya akan pasang kabel merah yang dari city nya di terminal nomor 1 ya terminal nomor 1 kemudian yang hitam ini terminal nomor 2 seperti ini ya teman teman merahnya di nomor 1 yang hitam di nomor 2 nah ini untuk kabel CT sudah terpasang sekarang kita pasang kabel input nya untuk kabel input saya pakai 2 warna ini ya yang merah ini nanti sebagai fasa atau lainnya yang birunya sebagai netral saya pasang saya pasang dulu ya kabel pertama yang netral di nomor 3 ya disini dan ini yang fasa di nomor 4 ya terminal nomor 4 seperti ini teman teman bisa lihat ini merah hitam dari CT nya merah di 1 hitam dari CT di nomor 2 biru dari input di nomor 3 ini ada kodenya N ya teman teman kemudian fasanya dari input ini merah di nomor 4 kemudian kita pasang kabel yang menuju ke load atau bebannya atau juga disebut output ya nah disini saya menggunakan untuk simulasi ini sebuah stop kontak ya kita anggap ini sebagai bebannya atau loadnya nah yang hitamnya ini saya pakai sebagai kabel fasa kemudian birunya sebagai kabel netral nanti sama seperti kita memasang kabel inputnya fasanya nanti di nomor 4 dan netralnya di nomor 3 nah sebelum kita pasang untuk CT nya ini saya informasikan juga ya disini ada tanda panahnya teman teman apakah bisa kelihatan nah ini disini ada tanah panah kalau teman teman sudah ada alat ini di rumah bisa dilihat di CT nya ini ada tanah panah kesana jadi menuju kesana itu artinya arus listriknya kabel fasanya nanti yang menuju output itu teman teman masukkan dari sini jadi arah arus listriknya itu dari sini masuk melalui lubang kabelnya ini ke beban jadi beban ini ada disini disini sumber disini beban jadi aliran listriknya itu kesana karena kalau ini terbalik teman teman pasangnya terbalik nanti di pembacaan di wattmeter nya itu hanya bisa memunculkan voltase dan daya yang terpakai saja jadi yang lainnya nanti tidak terbaca seperti itu nanti efeknya kalau ini CT nya terbalik nah sekarang saya akan praktikan untuk pemasangannya karena ini bebannya ada disini dan kabel yang masuk ke CT nya adalah yang fasah ke beban jadi saya taruh disini ya seperti ini nah ini panahnya kesini ini artinya beban ada disini lalu kita pasang disini ini yang hitam saya pasang dulu yang hitam di nomor 4 gabung sama yang merah tadi yang input nya yang fasah gabung di nomor 4 jadi 1 kemudian yang biru juga netralnya di nomor 3 gabung juga dengan netral yang dari input oke seperti ini jadinya teman-teman gimana ya supaya jelasin nah ini hitam sama coklatnya ini sorry hitam sama coklatnya ini gabung disini nomor 4 biru dan yang biru yang ini gabung di nomor 3 seperti itu aja pemasangannya nah sekarang kita akan tes ya nah sebelum kita tes rangkaian wattmeter ini siapa tau ada teman-teman yang memerlukan gambarnya saya sudah bikinkan secara manual ya mudah-mudahan bisa membantu nah seperti ini ini adalah wattmeternya ini arus yang masuk atau input yang kiri ini fasa yang kanannya netral ini langsung yang fasa masuk ke nomor 4 kemudian netralnya masuk ke nomor 3 demikian juga untuk bebannya ini jadi satu ya jadi satu di nomor 4 ini baru ke sini masuk ke CT sesuai dengan arah panah yang tadi sudah saya jelaskan baru ke beban atau outputnya kemudian kabel yang dari netralnya juga yang menuju ke output netral ini digabungkan di nomor 3 ini lalu turun ke sini ke netral beban tergabung dengan input ini kemudian yang kabel dari CT yang ini adalah merah mohon maaf ini warnanya sama ya hitam yang merah dari CT kabel merah dari CT taruh di nomor 1 kemudian yang hitam kabel dari CT warna hitam taruh nomor 2 segitu teman-teman mudah-mudahan gambar ini bisa membantu nah sekarang sudah menyala ini alatnya bisa terbaca coba saya matikan lampu backlightnya nah ini lebih jelas ya kalau dimatikan lampunya untuk voltase 224 ini kemudian yang saya pakai simulasi ini adalah listrik PLTS saya ini voltasenya 223 atau 222 kadang maksimum 224 untuk wattnya masih kosong karena ini belum saya kasih beban kemudian untuk ampere juga kosong power vector juga kosong nah ini kwh kosong nah ini baru frekuensinya sudah terbaca 50 host ya kemudian untuk cara settingnya disini ada tombol kecil ini kita tekan aja nah kalau untuk setting kita tekan yang lama sekitar 5 detik nah ini nah ini sudah berubah sudah berkedip angka 5 nya ini baru setelah berkedip bisa kita tambah caranya tekan aja satu persatu nah ini kita tambah ya maksimum bisa sampai angka 9 kemudian jika mau mengubah angka digit yang kedua ini kita tekan lama lepas tekan lama lagi nah itu baru untuk digit yang kedua lalu kita tambah sekarang tekan lagi sesuai dengan yang kita inginkan kemudian kalau untuk yang satu angka setelah koma kita tekan lama lagi lepas tekan lama lepas tekan lama nah itu satu angka setelah koma bisa kita ubah sekarang caranya ditambah saja tambah naik kemudian kita tekan lama lagi untuk angka yang kedua setelah koma nah jadi disini dua digit sebelum koma ini artinya kwh besarannya kwh itu jadi kalau yang muncul itu 55 berarti itu 5500 watt artinya kalau kita setting 55 angka 55 disini itu berarti maksimumnya nanti pemakaiannya ini dibatasi di 5500 jadi setelah pemakaian 5500 maka lampunya ini akan flashing atau berkedip terus seperti memberi sinyal alarm nah kemudian kita akan simulasikan kita kasih beban nah yang pertama saya akan contohkan dengan sebuah lampu nah disini tertera 10 watt 10 watt ya lampu ini kemudian kita ingin tahu juga berapa realnya sebenarnya lampu ini apakah benar 10 watt atau mungkin kurang nah sekarang saya akan pasang dulu nah ini lampunya sudah menyala saya akan tutup ya supaya tidak silau nah sekarang kita akan tahu berapa realnya ini disini terbaca 7,5 watt ya antara 7,5 sampai 7,6 lah kemudian untuk amprenya itu 0,07 ampren jadi tidak real 10 watt jadi 10 watt itu ya mungkin pabrik pembulatan aja ya 10 watt dibikin 10 watt kemudian power factor 0,51 seperti ini nah itu untuk lampu kemudian saya akan coba dengan yang lainnya kebetulan disini saya ada dapat pinjeman sebuah hair dryer kita lihat dulu ini wattnya berapa tertera disini nah ini spesifikasinya ada disini 220 volt untuk tegangan 50 sampai 60 hertz nah disini tertera 400 watt apakah ini real 400 watt kita akan coba saya saya akan nyalakan dikisar dikisar 384 watt teman-teman untuk ampere nya 1,75 kemudian power 0,99 oke teman-teman cukup sekian dulu untuk sharing kali ini tentang pemasangan kabel pada wattmeter semoga buat teman-teman yang ingin memasangnya bisa membantu apa yang sudah saya share tadi semoga bermanfaat jika teman-teman suka video ini jangan lupa klik like komen dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih